Halo semuanya bonsai, inilah bonsai kelapa orin yang saya miliki dan sudah pecah daun ya Nah ini sudah hampir keseluruhan pecah ya Ini hanya beberapa helai lagi Mungkin ini ujung yang baru ini baru pecah semua Oke, nah ini merupakan salah satu koleksi bonsai kelapa yang saya miliki ya Dari beberapa koleksi yang saya miliki Dan ini umurnya hampir 1 tahun ya teman-teman Jadi ini pernah menggunakan pot yang berukuran besar Kemudian dipindah ke pot yang lebih kecil lagi Pot seperti ini ya, ini bentuk kotak Oke, dan ini sudah hampir keseluruhan pecah daun ya Dan ini di bagian pangkalnya Belum ada bonggol ya Bonggolnya belum kelihatan ya Karena memang di sini ada 2 batang daun yang memang saya sudah hilangkan Dan ini daun yang paling awal sudah kering ya Dan di video kali ini saya akan melakukan proses mengganti media tanamnya ya Karena ini sudah cukup lama media tanamnya Dan saya kira kurang Sudah tidak subur ya Hari ini mau mengganti media tanamnya Nah, bagaimana prosesnya Simak terus video kali ini Sementon Bonsai Oke, kita lihat bagaimana sistem perakarannya ya Ini sebenarnya gampang Tinggal mengangkat saja Tapi untuk mengurangi gesekan dari sistem perakarannya Kita gemburkan dulu tanahnya Kita bisa goyang seperti ini Nah, kalian bisa lihat sistem perakarannya seperti ini ya Kita bisa buang seperti ini Dan bersihkan bagian Kita bersihkan Menggunakan air seperti ini ya Nah, ini tujuan membersihkan menggunakan air seperti ini Untuk mengurangi gesekan di bagian sistem perakarannya Oke Nah, ini ya Sementon Bonsai setelah saya bersihkan Dan sistem perakarannya seperti ini ya Kalian bisa lihat Dan ini masih utuh ya Kulit kelapanya masih utuh Dan saya pikir saya akan mengeksposnya lagi Tadi di bagian ujung ini Di awal ini Sebagian sini ya Ditenggelamkan atau ditanam Kali ini saya akan Menanamnya lagi Tapi dengan posisi yang agak berbeda ya Artinya ini Ini sistem perakarannya saja yang akan saya tanam Oke Nah, untuk potnya saya tetap menggunakan yang tadi ya Dan Untuk media tanamnya Saya akan menggunakan yang seperti biasa ya Yang sudah umum digunakan Ini campuran sekam Kemudian Kotoran kambing ya Yang sudah dihaluskan Dan kalian bisa campur menggunakan Pasir Untuk tambahkan pasir ya Tapi di Saya ini menggunakan Hanya menggunakan Sekam Dan kotoran kambing ya Jadi ada beberapa bonsai kelapa saya yang hanya menggunakan Media seperti ini ya Jadi tidak harus Berisi pasir Ataupun juga tidak harus Menggunakan kotoran kambing ya Kalian bisa menggunakan Pupuk yang lain ya Oke Jadi Kita tinggal tanam seperti ini Oke Nah, untuk perakarannya Saya tidak akan Ada akar yang dipotong ya Saya biarkan seperti itu Dan untuk posisinya mungkin seperti ini Oke Tinggal kita Timbun lagi Terima kasih Oke jadi proses mengganti media tanamnya sudah selesai ya tinggal kita semprot seperti ini untuk merapikan di bagian pinggirnya di batok lapanya Oke jadi ini merupakan salah satu koleksi yang saya suka ya atau yang saya memang ketika bonsai kelapa booming dan memang ini yang pertama kali ya dan pertama kali dan sempat tidak terawat tapi setelah booming lagi dan akhirnya sekarang sudah pecah daun seperti ini ya jadi ini sudah hampir 100% pecah daun tapi belum memiliki bonggol ya oke dan ini juga kalau di Bali dikenal sambuknya atau kulit luarnya masih tetap saya pertahankan jadi tidak saya bersihkan ya Oke jadi mungkin itu ya media bonsai yang saya gunakan untuk beberapa bonsai kelapa yang saya miliki jadi menggunakan lebih dominan sekam ya lebih dominan sekam karena sistem perakaran jika menggunakan sekam menanam menggunakan sekam ini lebih lebih cepat tumbuhnya ya apalagi sekarang musim hujan jadi sistem perakarannya tidak terlalu panas ya karena menggunakan sekam dan untuk sekam yang digunakan juga bisa menggunakan sekam mentah ataupun sekam jadi yang sudah dibakar atau bisa menggunakan sekam yang sudah lapuk itu saja sudah cukup sebenarnya untuk menyuburkan bonsai kelapa yang kita miliki Oke jadi mungkin sekian teman-teman untuk video bonsai kelapa pertama kali yang saya miliki yang saya upload ke konten saya ini semoga bisa menghibur ya menghibur dan bisa bermanfaat sedikit bermanfaat buat teman-teman semua Oke saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton sampai ketemu di episode selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati